Ketemu lagi bareng Andre dari Makan Keliling Nah kita mau ke makam Raja Raja Imogiri Bukan mau nyekar, bukan mau siarah Tapi mau nyicipin bubur sayurnya Bu Yani Ini bubur sayur yang ambil sendiri Terus katanya harganya terjangkau Langsung kesana Ke bubur sayur Bu Yani Di Imogiri Terima kasih telah menonton Sudah sampai ini Terima kasih telah menonton Bu 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 ini ngambil sendiri ini ada gudeg, lembok hijau lapor ayam kampung telur semuruh, banyak banget nah ini buburnya disini terus anunnya, ini pecel lupa nih, ini ada pecelnya juga terusnya kerupuk mie ada kerupuk mie, ada tempe pacem tuh, ada payek payek urang nah, ngambil sini aja nah, ini ngambil buburnya nih ini kreceknya, nyari kreceknya ini banyak tempennya nih gitu tuh yes, nih telurnya sama tahu nih yes, ada lombok hijau nya juga tapi nggak tahu gado apa guys, masukin aja lah pakai lombok hijau nya yes, ini masih ada opor ayam kampung tapi, bu, habis tinggal ini tuasnya lah, nggak usah pakai ayam telur mau mendoan ya iya gue kaleng mendoan oke pecelnya bintang bu tujuh ribu careng mendoan enggak? iya seribunan seribunan ini tuh lokasinya mau ke arah makam raja-raja Imogiri nah ini pecelnya diambilin kalau buburnya self-service jadi ngambil sendiri takarannya sepuasnya bebas sekali ambil, nanti tinggal dihitung setelah makan cuma, nginget-ngingetnya agak susah ini jadinya ini ada apa aja ya banyak banget langsung nih kita ngicipin ke bubur gudegnya ini konsepnya buburnya bubur gudeg sih tadi aku yang tak ambil itu telur terus ada lombok hijau ada gudegnya terus ini tahunya sama telur ya sama krecek kreceknya nih kreceknya di bawah paling bawah yang tadi pertama diambil terus apalagi ya udah kayaknya tadi mau pakai perongkos tapi kayaknya kok nggak nggak ngeblend sama terlalu banyak jadi ini dulu nih langsung kita cicipin dari buburnya aja ini buburnya kayaknya bubur gudeg sih jadi kayak pakai santeng gitu jadi ini bener kayak bubur gudeg tapi santengnya tipis banget enggak sebanyak apa hmm bubur gudeg yang asli bubur gudeg ya enak gurih terus enggak manis nih telurnya belah dulu sama gudegnya sekalian hmm hmm ada cairnya ini buburnya kan karena ngambil sendiri jadi hmm ngambilnya yang kira-kira ya kalau kurang bisa nambah lagi ini buburnya kan ini buburnya kan terus terus lupa jadi ngambil ini kerupuk mie nggak cocok sih cuma sama kalau sama kerupuk mie emang tuh iya nah ini nih masalahnya ini ini yang jarang pakai kembang turi bunga turi hmm ada cipirnya juga cipir kembang turi ini cipir pakai timun ada timun terus ini bayam langsung ini sangat sehat yang selesai ini bunga turi ini bunga turi ini bunga turi ini bisa pakai telur bisa pakai tempe tadi aku milih yang pakai tambahan tempe hmm tempe 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 digoreng saat ada yang pesen jadi masih hangat oh iya ini bumbu pejolnya pedesnya pedes jadi tidak tidak langsung pedes di awal pedesnya begitu dimakan pelan-pelan baru pedes tempe 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 minumnya disini ada wedang uwu juga siang-siang wedang uwu panas gopios terus kerupuk mininya satu gal terus mendoan pecel mendoan 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 ini itu saya ditercampur ini saya ditercampur telas saku mendoan apa? itu mbak mendoan mendoan terus pecel rakyat terus tubur tubur pulang tubur tubur pulang cutur ikan bubur telur terus sambun butang ngagem ayam ngeju e setunggal buburnya sebanyak itu cuma 10 ribu kaget sih kaget karena termasuk relatif terjahat kalau harga dengan bubur pokoknya yang dihitung itu cuma telur sama ayam kalau kerecek dan lainnya itu dianggap sayur jadi gak dihitung ke perhitungan sudah termasuk mungkin ya mungkin 7 ribu itu sudah sama bubur sayur tok gitu 7 ribu tambah telur 3 ribu mungkin aku gak tanya detailnya tapi yang jelas terjangkau banget nah ini kalau pas kalian ke makam raja raja imugiri atau mau ke hutan pinus geser apa sih bahasa indonesia nya metal sedikit metal lu bahasa jawa jadi geser sedikit jalurnya ke sini baru ke hutan pinus ini buka dari jam 6 sampai jam sampai malam sampai jam 9 an hampir sini kalau kalian suka episode kali ini jangan lupa dikasih sembol kalau ada pertanyaan atau mau rekomendasi tempat bisa tulis di komen yang sudah nonton subscribe bisa subscribe disini pencet juga tombol loncengnya biar ada notifikasi setiap kali ada update video terbaru sering banget juga kalau kalian mau share video ini ke teman-teman yang lainnya terima kasih udah nonton sampai jumpa lagi di video berikutnya sampai jumpa lagi